Assalamualaikum kawan-kawan semua Jumpa lagi dengan cara ajusi Cara hemat, cara manual dan asah kreativitas Apa kabar kawan-kawan ku semua Saya doakan kalian semua sehat selalu Dan banyak rezeki Amin Oke kawan-kawan ku Kali ini saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman Disini saya ingin berbagi pengalaman Tentang suara audio mobil yang pecah Untuk suara yang pecah Atau kemersak Mungkin penyebabnya banyak Tapi setahu saya hanya dua Yang pertama adalah Disini saya memakai single din Jadi kemungkinan kerusakan ada di single dinnya sendiri Lalu yang kedua adalah pada speaker nya Nah sekarang kita akan dengarkan Suara yang bagaimana yang saya maksud ini Sekarang saya akan pindah channel nya Dari kalau tanya Kadang saya akan menolong Sekarang saya akan Jatuh ini bagian belakang jadi suaranya seperti itu ya kawan suaranya itu pecah dan suara kemeresaknya terdengar ketika volume dibesarkan jadi untuk mencari tahu penyebabnya kita siapkan speaker baru nanti ketika speaker baru itu kita pasangkan apabila suara masih pecah atau kemeresak berarti perusaknya pada tab mobil kita atau single din atau double din disini saya sudah siapkan speaker baru ini saya baru beli ya kita sambungkan kalau speaker ini bunyi kemeresak atau pecah otomatis yang lainnya juga ikut kita fokusnya pada speaker baru ini akan tetapi jika speaker ini bunyinya bagus tidak ada pecah-pecahnya atau akan meresak artinya speaker yang lama sudah rusak dan wajib diganti saya nyalakan radionya ini masih pecah ya ini harus diperhatikan kira-kira bahwa bakal dengan yang baru tetapi suara masih pecah dan kemeresak ketika volume saya besarkan jadi kesimpulan saya yang rusak ada pada tabnya dan kerusakan itu biasanya kapasitor lalu yang kedua IC nya jadi kedua part elektronik ini harus kita cek karena keterbatasan waktu saya hanya bisa memberikan cara mengetahui penyebab suara pecah atau kemeresak pada audio mobil baik kawan semoga pengalaman ini bisa bermanfaat salam cara ajosi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh